AS lebih Irak-Israel ancam pakai nuklir kalau ikut campur konflik Israel ke konflik Ukraina-Rusia kok enggak ya pada Ukraina udah habis-habisan jilat pantat ke Biden Halo my friend, nuklir adalah senjata yang paling mematikan di dunia dahulu pada era-era kemunculannya AS adalah satu-satunya negara yang tega menggunakannya untuk Jepang ingat kasus Hiroshi Menegasaki? dan akhirnya Jepang kalah perang yang membuatian Jepang rapuh sampai saat ini ya walau Jepang itu adalah negara maju milih tukar negara semaju Jepang cuma kisaran 100 rupiah per yennya ya bro sungguh berbeda dengan Singapur yang menjadi anak kemas Amerika dan Israel yang dolarnya menyentuh 11 ribu rupiah per satu dolar Singapur per hari ini ini membuktikan menang perang juga memenangkan ekonomi hak suatu negara dan mari kita bahas masalah ekonomi lain waktu aja ya bro sahabat mepret senjata nuklir memang sosok yang sangat menakutkan negara-negara kuat dinilai dari kepemilikan nuklirnya lihat saja Rusia, Amerika, China mereka berlomba menambah terus-menerus senjata nuklir aktif mereka sungguh membagongkan bukan? di dalam tidur panjangnya senjata nuklir ini kita mulai digaumkan penggunaannya sekarang mulai dari salah satu menteri Israel yang katanya hanya keceprosan bicara hingga ancaman Amerika kepada negara-negara yang berani menyinggol capek-capekannya yaitu negara Israel yang menyinggol Ukraina kok as diem aja ya bro katanya sudah kemanan apa karena ketemu sama padek putin yang sama-sama kuat dalam nuklirnya atau berani sama negara-negara kecil ya bro ya itulah karakter Asia bro kalau gak gabungan, mana berani dia sendirian? sahabat mepret loncek nuklir sudah bergema di Gaza Amerika mendiplomasi, melobi-lobi Iran hingga Israel memancing-mancing Irak Israel dengan ancaman senjata nuklirnya kini Gaza terbelah menjadi dua sahabat mepret tentara Israel pada minggu mengatakan serangan daratnya di jalur Gaza telah membagi wilayah Palestina menjadi dua dan serangan yang signifikan terus berlanjut dalam perang melawan Hamas pasukan Israel telah mengepung kota-kota Gaza sekarang terdapat Gaza Selatan dan Gaza Utara kata jurubicaraan militer Daniel Haragari walaupun udah 10.000 korban gak peduli mereka ya bro dan suruh cematik ya pada warga Gaza semoga dikuatkan atas penjajahan negara Israel ini sahabat mepret kita tahu di Gaza Utara hanya ada satu-satunya rumah sakit yang tersisa yaitu rumah sakit Indonesia di sana yang sedang mengalami kedaruratan dan memohon kepada kita agar segera dirindungi suara rudal jet tempur berterbangan di atas rumah sakit negara kita di sana ya bro dan barahnya lagi beberapa sumber mengatakan rumah sakit kita sudah ditarget Wahyudi untuk dihancurkan sungguh membagongkan dan koplaknya para komiudi ini bro My Pratt pemerintah Hamas di Gaza melaporkan pengebuman hebat pada minggu malam di sekitar beberapa rumah sakit di utara jalur Gaza tak lama setelah telekomunikasi terputus untuk ketiga kalinya Kementerian Kesehatan mengatakan lebih dari 30 orang tewas ketika Israel mengebom kamp pengungsi Al-Maghazi di Gaza Tengah pada Sabtu malam saat jalan malam minggu rakyat Gaza dibombardir My Pratt seorang guru bicara militer Israel juga mengatakan mereka sedang menyelidiki apakah pasukan sedang beroperasi di daerah tersebut pada saat itu itulah kejahatan genosida yang selalu terbungkam oleh media kita enggak ya bro begitu kengerian yang terjadi di Gaza terbelahnya Gaza menjadi dua dan menjadi pintu masuk perang yang ketiga yang akan kita bahas mas bro sahabat My Pratt di saat genosida terjadi dengan begitu kejinya Amerika menugaskan dirinya mendiplomasi seluruh kerajaan Arab agar tidak membantu Palestine Menteri Luar Negeri Anthony Blinken melakukan kunjungan dadak minggu di Baghdad, Iraq di mana ia bertemu dengan Perdana Menteri Muhammad Syed al-Sudani untuk membahas resiko eskalasi perang Israel dengan Hamas kunjungan tersebut terjadi di tengah serangan roket dan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Iraq di mana pasukan Amerika digerakkan My Pratt sebelumnya Blinken berada di tepi barat yang diduduki Israel untuk bertemu dengan Presiden Palestina Muhammad Abbas yang mengejam genosida Israel di jalur Gaza di tengah perangnya terhadap militan Ia juga mengunjungi Siprus dan bertemu dengan Presiden Nikolos Kistrodolies untuk membahas kemungkinan koridor bantuan maritim dari pulau itu ke Gaza Diplomasi Amerika menjadi standar ganda yang tidak enak untuk kita lihat di saat satu persatu alus distanya menembak semua warga Palestina mereka jeterus sibuk menyatukan timur tengah agar tidak membantu Palestine Bahkan dengan sudinya Presiden Palestina menemui menu Amerika yang telah geji menghabisi warga Palestina Sahabat My Pratt, kita geser sedikit ke utara Gaza di mana front-front Islam mulai mengugas semangat jihad perang mereka melawan Israel Ini dimulai di mana 4 kerabat seorang juralis tewas pada minggu malam dalam serangan Israel ke Libanon Selatan kata kantor berita resmi Libanon dan menambahkan bahwa jurnalis tersebut juga banyak yang terluka Tak lama setelah itu, gerakan Isbuloh yang kuat di Libanon mengatakan pihaknya menembak roket Kat Yusa ke kota Kiriat Songona di Israel Utara sebagai tanggapan atas kejahatan keji ini Militer Israel mengatakan pada minggu malam bahwa warga sipil tewas dalam serangan Isbuloh dan akhirnya keluar gagasan bom nuklir menjadi pilihan Israel untuk segera menghabisi dan menghentikan perang di Palestina dan ditujukan juga untuk negara-negara yang ikut terlibat membantu Palestine Sahabat My Pratt, pemerintah Israel pada hari minggu menegur seorang menteri muda ultranasionalis yang dalam sebuah wawancara menganjurkan menjatuhkan bom nuklir di Gaza yang sedang dilanda perang dan menyebut komentarnya tidak sesuai dengan kenyataan atau memang niatnya aslinya begitu tapi pura-pura malu ya bro Menteri Warisan Budaya Emitzai Elayahu juga disekor dari pertemuan pemerintah sampai pemberitah lebih lanjut kata kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menekankan bahwa Israel berusaha untuk menyelamatkan non-kombatan PM Netanyahu kelihatannya takut bila ingin berbicara nuklir ya sangat sensitif dia disini pasalnya nuklir menjadi bagian dari kesarian musuh-musuh YUD ini ada Rusia dengan ribuan nuklirnya Irak dan Korea Utara belum lagi Cina kalau kita libatkan ya bro agaknya setelah satu menterinya mulai menggunakan opsi nuklir PM YUD ketakutan akan serangan balik dari Rusia, Korut, Iran dan sebagainya perang akan makin parah dan sekutu-sekutu Hamas juga masih bias ya Pak Ajani yang akan ikut terlibat serius dalam perperangan tersebut pemerintah Hamas di Gaza kini juga menghentikan evakuasi pemekan paspor asing ke Mesir untuk hari kedua berturut-turut pada minggu setelah Israel menolak mengisinkan beberapa warita Palestina yang terluka untuk dievakuasi kata para pejabat Mesir dan Palestina gedung putih mengatakan pada minggu lebih dari 300 orang Amerika penduduk Amerika dan keluarga mereka telah dievakuasi dari Gaza pada hari-hari sebelumnya sahabat bagi-bagi sungguh kekejian yang terjadi pada warga Gaza karena 10.000 korban jiwa rata-rata terbesar adalah anak dan wanita yang memang bukan bagian dari konbatan ya atau bagian dari militer ya semoga warga Gaza dilindungi dan diselamatkan dan memang penindasan harus dihapuskan dari nuka bumi ini dan kalian yang normal dan waras pasti setuju maka dari itu makuatlah Indonesia agar seputurnya kita bisa merdeka maksudnya juga juga gak gak fl course gak 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 Terima kasih telah menonton!